Jembatan Dalam sejarah dunia konstruksi, bisa dikatakan jembatan sebagai salah satu maha karya terpenting dan paling tua. Saking dianggap penting sebagai jalur penghubung, bermacam-macam jembatan pernah dibuat. Mulai dari jembatan tradisional dan biasa, hingga jembatan megah, canggih, serta memiliki desain unik. Sayang, jembatan buatan manusia masih memiliki celah. Alhasil, tak sedikit jembatan yang ambruk karena kesalahan struktur bangunan atau memang karena faktor alam. Terkini, jembatan ambruk di Florida tewaskan enam orang. Dan pemirsa, inilah informasi tragedi jembatan ambruk yang akan membuat kamu selalu update informasi versi on the spot. Kasus jembatan ambruk paling update terjadi pada Kamis 15 Maret 2018 kemarin. Jembatan penyeberangan orang di Florida, Amerika Serikat, ambruk, dan menimpa mobil yang sedang melintas. Dalam tragedi ini, sedikitnya enam orang tewas, sementara sepuluh orang lainnya terluka akibat tertimpa jembatan seberat 862 ton tersebut. Hingga kini penyebab ambruknya jembatan ini masih terus diselidiki. Menurut beberapa pejabat setempat, jembatan sepanjang 53 meter yang menghubungkan Universitas Internasional Florida dengan kota Sweetwater ini dibangun dengan desain super kuat. Jembatan ini bahkan disebut mampu menahan badai kategori 5 dan diprediksi bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Berdasarkan informasi Departemen Transportasi Amerika Serikat, biaya pembangunan jembatan ini menghabiskan dana sekitar 14,2 juta dolar atau nyaris menyentuh angka 200 miliar rupiah. Jembatan ini sendiri dibangun dalam waktu sekitar 6 jam. Singkatnya, waktu pembangunan ini dikarenakan jembatan dibangun menggunakan teknik Accelerated Bridge Construction serta memakai bahan atau material yang berbeda daripada jembatan konvensional. Sebuah jembatan raksasa di Kolombia yang masih dalam tahap penyelesaian tiba-tiba ambruk pada 15 Januari 2018 kemarin. Penyebab tragedi yang mengakibatkan 10 orang pekerja tewas dan beberapa orang lainnya terluka ini hingga kini masih diselidiki oleh pejabat terkait di Kolombia. Jembatan yang nantinya akan menjadi bagian jalan raya untuk menghubungkan kota Bogota dan Via Vicencio ini dibangun di atas lembah curam. Alhasil, puing-puing jembatannya ambruk jatuh ke ngarai di bawahnya. Tragedi jembatan ambruk selanjutnya terjadi di Italia, 9 Maret 2017, tepatnya di wilayah Ancona. Jembatan yang merupakan sebuah ruas jalan di atas jalan tol di wilayah pesisir pantai itu ambruk saat dilakukan proyek pelebaran. Akibatnya dua orang yang merupakan sepasang suami istri tewas seketika ketika jembatan menimpa mobil yang mereka kendarai. Sementara itu beberapa orang pekerja konstruksi yang sedang di jembatan menderita luka-luka dan harus mendapat perawatan intensif. Peristiwa jembatan ambruk di Italia juga sebelumnya pernah terjadi di wilayah Leko pada 29 Oktober 2016. Sebelum jembatan ambruk, sekitar jam 2 siang, seseorang meminta kepada pejabat setempat agar jembatan segera ditutup karena terlihat ada masalah. Namun kira terlambat ditindak lanjuti, sekitar jam 5 sore, jembatan tersebut ambruk karena tak kuat menahan beban. Sedikitnya kecelakaan ini menimpa empat mobil, di mana satu di antaranya benar-benar hancur. Kendaraan tersebut hancur karena tepat berada di bawah jembatan yang ambruk. Berikutnya adalah tragedi jembatan ambruk yang terjadi di Kenya pada 26 Juni 2017. Jembatan yang melintasi sungai Nzoya ini ambruk hanya dua minggu setelah diinspeksi langsung oleh Presiden Kenya, Uhuru Kenyata. Jembatan yang dibangun dengan biaya sekitar 1,2 juta shillings Kenya atau sekitar 160 miliar rupiah ini diduga ambruk karena adanya kelalaian. Tak hanya itu, beberapa pihak juga menuding adanya pejabat yang korupsi dalam proyek pembangunan jembatan tersebut sehingga material yang digunakan saat pembangunan tidak maksimal. Seorang pekerja tewas, sementara 10 lainnya luka-luka setelah jembatan di Singapura Amruk pada 14 Juli 2017 lalu. Jembatan di jalan Upper Changi Timur menuju Penn Island Expressway ini ambruk sekitar jam setengah 4 subuh. Penyebab ambruknya jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan ini karena kelalaian dari pihak kontraktor. Diduga tiang penopang tak kuat menahan beban jembatan sehingga bisa ambruk. Hal ini dibuktikan pula dengan banyak keretakan di tiang penopang lain di jembatan tersebut. Jembatan Tanipah di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Baritokwala, Kalimantan Selatan, Amruk pada 17 Agustus 2017. Jembatan sepanjang 100 meter yang menghubungkan desa Bangkit Baru dan desa Tanipah ini ambruk karena tiang panjang utama ambles ke dalam sungai. Hal itulah yang membuat bagian tengah jembatan meroboh. Saat kejadian, situasi di jembatan tersebut sedang tidak ada yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban. Selanjutnya adalah tragedi jembatan ambruk terjadi di wilayah Goa, India Barat pada 18 Mei 2017 lalu. Akibat tragedi ini, dua warga tewas sementara puluhan lainnya terluka akibat terjatuh ke dalam sungai Sanfordam di Church Forum. Selain itu, beberapa korban bahkan sempat terjembat di antara puing-kuing jembatan sebelum diselamatkan oleh warga dan pihak kepolisian. Kuat dugaan penyebab ambruknya jembatan ini adalah karena faktor usia. Diperkirakan umur dari jembatan maut ini sudah lebih dari 60 tahun. Dan pemirsa tulang informasi terkini, tujuh tragedi jembatan ambruk versi on the spot. Semoga kejadian serupa yang bisa mengakibatkan korban jiwa tidak terjadi lagi. Ingin tahu berbagai informasi update, unik, dan wow? Tonton terus on the spot ya! Ogo-ogoh memiliki arti yang negatif. Apa sih artinya? Sang pembuat ogo-ogoh pun tidak bisa sembarangan membuatnya karena banyak ritual yang harus dilakukan. Informasi update-nya sesaat lagi ya! Terima kasih telah menonton!